Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron Antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya ya guys bakalan semakin seru Dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Abimana dan David Pergoki Alexa Alexa yang tidak mau mengkhianati Abimana Mengatakan sejujurnya Abimana bukannya malah marah Dirinya malah ingin membantu Alexa Untuk menjebak pelaku yang menerornya itu Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Nah yang mana dimulai pada saat ya Abimana dan Kinanti yang begitu sangat khawatir sekali Dengan kondisi eang Namun Abimana dan Kinanti tidaklah bisa pulang Karena urusannya belum selesai Dan dimana ya guys Di adegan lainnya terlihat disitu ya Ada Ana, Niko dan juga Reno Terlihat disitu Ana yang begitu sangat tidak peduli sekali ya guys Ana pun memilih jalan dengan Niko Daripada dengan Reno Reno pun semakin membarah ya guys Terbakar api cemburunya itu Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya guys Si Andi yang mengancam Alexa Untuk mengambil semua data-data aset perusahaan dari Abimana itu Jika Alexa tidak mengikuti kemauannya Maka nyawa adiknya itu yang akan menjadi taruhannya ya guys Dan pada saat disitu terlihat Alexa yang masuk ke ruangan Abimana Untuk mengambil semua data aset perusahaan Abimana itu Alexa yang begitu sangat takut sekali ya guys Dan tidak mau mengkhianati Abimana Dan tiba-tiba Abimana dan David pun datang ya guys Begitu sangat terkejut sekali Melihat Alexa yang membuka-buka laptop Abimana Abimana pun mengatakan kepada Alexa Sedang apa kamu disitu Alexa yang begitu sangat gemetar ketakutan sekali ya guys Dan tidak mau mengkhianati Abimana Dirinya pun mengatakan sejujurnya Bahwa dirinya telah diteror dan diancam Jika tidak mengambil aset dari Abimana Maka nyawa adik dan bapaknya menjadi taruhannya Abimana pun begitu sangat terkejut sekali ya guys Dan mempunyai rencana yang mana terlihat rencana itu ya guys Abimana menyuruh Alexa untuk membuat data palsu Dan Pas itulah kita bakalan menjebak Orang yang meneror Alexa itu Kita doakan ya guys Semoga rencana Abimana David dan juga Alexa berjalan dengan lancar Dan semoga juga Andi segera ditangkap Jika Andi segera ditangkap Maka dirinya bakal membongkar semua kejahatan Anita dan juga si Reno itu ya guys Dan pastinya Abimana tidak akan memberikan kesempatan lagi Buat Anita, Reno dan juga Andi Karena mereka begitu sangat keterlaluan sekali ya guys Telah jahat kepada keluarga Abimana dan juga Kinanti Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya guys Anita dan Reno yang menemui Pak Herman Sepertinya mereka mempunyai rencana ya Untuk membuat Pak Herman Melakukan hal yang begitu Sangat jahat sekali Namun semoga saja ya Pak Herman tidak kepincut dengan uang yang mereka berikan Dan semoga Pak Herman tidak mau bekerja sama dengan Anita dan juga si Reno Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Sinetron kesayangan Anda Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih